400 orang menjadi korban penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi dari salah satu universitas negeri di kota Pengkulu. Penipuan berkedok investasi ini diketahui telah dilakukan sejak tahun 2020. Puluhan korban ramai-ramai menggeruduk kediaman pelaku berinisial NA di Desa Tababaru, Kabupaten Pengkulu Utara. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan sebesar 20% atas investasi yang telah dijanjikan. Tercatat ada 40 korban investasi bodong. Maksud kami ada sekitar 400 korban investasi bodong yang tersebar di sejumlah kampus. Dengan jumlah uang yang diinvestasikan berkisar antara jutaan hingga ratusan juta rupiah. Ada pun modus yang digunakan pelaku, yakni menjanjikan bunga yang besar dari nilai uang yang diinvestasikan. Telah menjangka waktu hanya dua hari sejak uang diserahkan kepada pelaku. Kerugian para korban diteksir mencapai 20 miliar rupiah. Sementara itu pihak kepolisian sudah berupaya melakukan media seantara korban dengan pelaku, namun tidak membuahkan hasil. Para korban diminta untuk membuat laporan resmi ke Maporesta Pengkulu atau ke Mapolda Pengkulu, agar kasus itu dapat segera ditindak lanjuti oleh penyidik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.